Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat UBTV, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya Saya Naswat Tahira yang akan menemani pemirsa UBTV dalam program Triple C Cerdik Cari Cuan Spesial Ramadan bersama Bank Syariah Indonesia Pada kesempatan kali ini saya juga akan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim yang menjalankannya Dan pada episode Triple C kali ini kita akan membahas tema mengenai mendalami investasi reksadana syariah Pertumbuhan minat investasi reksadana saat ini terus meningkat terutama di kalangan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan dan merencanakan masa depan secara bijaksana Dengan hadirnya berbagai platform investasi daring atau vintage semakin mempermudah akses masyarakat untuk berinvestasi dalam reksadana Sehingga minat investasi ini semakin merata di berbagai kalangan Adanya peningkatan minat khusus dalam investasi reksadana syariah juga cukup menjadi perhatian seiring dengan kesadaran nilai-nilai etika dan moral dalam berinvestasi Investasi reksadana adalah investasi di mana dalam investasi ini dana investor akan dikelola oleh manajer investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam Untuk itu sangat diperlukan adanya peningkatan edukasi mengenai investasi dari berbagai pihak seperti perusahaan investasi, lembaga keuangan, perusahaan perbankan dan tentunya media massa yang turut berkontribusi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berinvestasi reksadana Dan tentunya kita juga kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya sangat ekspert di bidang tersebut yaitu ada Ibu Iza Balawanta dari Bank Syariah Indonesia Assalamualaikum Ibu Iza, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Nazwa, Alhamdulillah kabar baik Mbak Alhamdulillah, boleh Ibu Iza silakan memperkenalkan diri secara singkat dan menyapa pemirsa UB TV Baik, terima kasih Mbak Nazwa Assalamualaikum seluruh sahabat pemirsa UB TV Perkenalkan saya Iza dan saat ini saya mendapat amanah sebagai Priority Banking Manager di Bank Syariah Indonesia Jadi memang kami banyak mengelak tentang produk-produk investasi seperti itu Baik, berbicara mengenai investasi Pasti teman-teman semua itu masih perlu diedukasi lebih dalam mengenai investasi Boleh Ibu Iza menjelaskan apa itu investasi dan bagaimana pentingnya investasi untuk kita Baik, ini bahasan yang keren banget ya Mbak Nazwa Dan ini cukup hit dengan isu yang terjadi saat ini Jadi untuk seluruh pemirsa UB TV Sebelum kita melakukan proses investasi Kita harus menetapkan dulu sebenarnya tujuan kita berinvestasi itu apa Nah tujuan investasi itu terkait dengan tujuan apa yang mau kita capai dalam kehidupan kita Contohnya tadi kita sampaikan bahwa rumah adalah salah satu hal yang cukup primer untuk bisa kita miliki Namun kepemilikan rumah saat ini tidaklah mudah Dengan harga rumah yang cukup tinggi akan sangat memberatkan bagi orang untuk membeli secara tunai Kemudian juga misalkan kepemilikannya dengan cara kredit Pastinya disitu akan ada beban cicilan yang cukup panjang dan juga ada DP 30% di depan Sehingga juga akan sangat memberatkan Itulah kenapa salah satu tujuannya adalah investasi Yaitu mempersiapkan untuk kebutuhan jangka panjang Dan apalagi harga tanah maupun rumah itu setiap tahun itu akan naik Jadi harga tanah harga rumah itu akan selalu mengalami kenaikan setiap tahun Jadi kalau kita masih simpan cash di rumah dengan nominal yang sama untuk kebutuhan sekian tahun yang akan datang Itu dia akan kena yang namanya time value of money Dia akan turun nilainya Nah contoh lain lagi nih Mbak Naswa ya Contoh lain adalah biaya pendidikan Nah buat pemirsa yang masih memiliki putra-putri di usia dini Itu pastinya akan butuh biaya pendidikan yang cukup tinggi Menjelang dia masuk ke perguruan tinggi gitu ya Nah biaya pendidikan saat ini contohnya nih Mbak Naswa ya dari fakultas apa? Fakultas Fokasi Universitas Brawijaya Masuk di Fokasi Brawijaya berapa Mbak biayanya? Kalau saya 2022 kemarin itu UKT-nya masih sampai golongan 6 Bu Tapi kalau tahun ini sudah naik sampai golongan 8 Pastinya biayanya lebih tinggi lagi Nah usia 8 tahun saat ini sampai dengan nanti masuk perguruan tinggi dengan rentang waktu lebih dari 5 tahun pastinya ya Biaya pendidikan akan terus melambung tinggi Ini juga harus kita siapkan gitu ya di awal Dan yang terakhir saya kasih contoh adalah usia pensiun Nah bagaimana setiap orang bisa menyiapkan kebutuhannya untuk mempersiapkan kehidupan di masa pensiun gitu ya Karena apa? Masa pensiun itu penghasilan kita itu sudah tidak sebesar masa kita produktif Benar itu Jadi harus dipersiapkan nih Contoh kita pensiun usia 55 tahun yang pegawai ya Sementara kita punya usia hidup sampai 65 tahun Mbak Otomatis ada 10 tahun ke depan yang masih harus kita persiapkan biaya hidupnya Sementara kita sudah tidak sebagai masa produktif Tidak lagi bekerja gitu ya Dan biaya hidupnya masih sama Nah tiga mendasar ini adalah contoh yang saya sampaikan kenapa kita harus berinvestasi Berarti investasi itu sangat penting untuk kebutuhan jangka panjang ya Ibu Iza Betul sekali Lalu bagaimana sih Bu cara kerja investasi ini? Oke baik Jadi kalau kita sudah tahu ya tujuan-tujuan hidup yang mau kita capai Itu yang selanjutnya adalah kita harus berkenalan dulu dengan yang namanya produk investasi Nah produk investasi itu apa gitu ya Investasi itu adalah salah satu kegiatan yang kita laksanakan Dimana kita menempatkan sebagian dana kita kepada aset-aset portofolio Dengan harapan portofolia kita ini akan memperoleh penghasilan atau kenaikan nilai di masa yang akan datang Jadi kita tempatkan nih dana yang kita miliki saat ini kepada aset-aset portofolio Seperti itu Itu tadi harapannya kita bisa mendapatkan penambahan nilai untuk sekian waktu yang akan datang Jadi bukan hanya active income atau passive income saja Tapi portofolio income itu juga sangat penting untuk masa depan kita ya Bu Betul sekali Jadi karena dia sifatnya adalah pengembangan ya Mbak Jadi kita berharap saat ini apa yang kita tempatkan saat ini bisa kita tuai untuk sekian waktu yang akan datang Berbicara tentang investasi pasti ada yang namanya resiko ya Ibu Iza Kira-kira resiko investasi itu apa aja ya Bu yang perlu kita waspadai Oke jadi kita yang pertama juga seperti halnya tadi kita kenalan dengan investasi Yang kedua kita juga harus kenalan dengan resiko Resiko itu sebenarnya apa gitu ya Resiko itu adalah sebuah kemungkinan terjadinya sesuatu yang mengakibatkan kerugian Jadi dia adalah satu potensial loss resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang selama kita berinvestasi Nah resiko ini dia akan melekat kepada seluruh bentuk investasi gitu ya Apapun bentuk investasinya disitu pasti ada resikonya Kalau orang bilang investasi pasti ada resikonya walaupun dia kecil banget ya Tapi dia tetap ada resikonya gitu Nah resiko investasi ini dia kalau investasinya stabil resikonya rendah gitu Kalau dia hasil investasinya tinggi otomatis dia resikonya akan tinggi juga Jadi konsep investasi itu adalah high risk high return Semakin tinggi resikonya semakin tinggi juga keuntungannya Nah kalau itu adalah resiko yang berkat pada investasinya Tapi sebelum kita menuju ke pembelian investasi kita harus mengenal juga resiko pada pribadi yang melakukan pembelian investasi Jadi kalau tadi resiko yang melekat pada investasi sekarang kita harus tahu juga Kita sebagai orang yang akan berinvestasi itu sudah memiliki profil resiko yang seperti apa Jadi seberapa besar kita bisa mentoleransi resiko yang akan terjadi Gitu Mbak Naswa Jadi kalau di profiling resiko itu biasanya kita membaginya menjadi tiga bagian gitu ya Apa aja Ibu tiga bagian Nah itu benar Kalau untuk orang yang dia pemula itu kita biasa menyebutnya adalah konservatif Jadi resiko konservatif itu melekat pada individu investor yang pemula gitu ya Karena dia belum pernah merasakan sama sekali investasi gitu ya Orang melihatnya adalah untung-untung-untung-untung Tapi dia tidak melihat bahwa dibalik investasi juga ada resiko Nah konservatif ini dia lebih cocok kepada produk-produk investasi yang sifat penghasilannya itu stabil Contohnya adalah obligasi gitu ya Dia aman karena dia di cover sama undang-undang Contohnya lagi adalah deposito gitu ya Dia aman karena di cover ada lembaga penjaminan simpanan Jadi sebagai pemula pemilik produk investasi itu dikategorikan konservatif Dia akan memilih produk-produk investasi yang low risk dan secara nilai pengembangannya dia tidak terlalu tinggi Ngomong-ngomong tentang pemula nih Bu Pastikan kalau pemula itu pasti masih merasakan ragu-ragu untuk memulai investasi Apakah Ibu Iza memiliki langkah-langkah atau tips-tips untuk pemula agar tidak takut atau tidak ragu dalam berinvestasi saat ini Keren banget pertanyaannya Sebagai pemula nih ya Sudah pernah punya produk investasi? Masih dikategorikan masih belum punya si Bu Jadi masih istilahnya awal lah ingin belajar investasi gitu Kayaknya next udah siap ya untuk investasi ya Baik jadi memang seperti saya sampaikan tadi bahwa Yang hal yang paling mendasar adalah kenali dulu profil resiko masing-masing pribadi gitu ya Kalau tadi saya sebutkan yang pertama step pertama dikategorikan konservatif Nah yang kedua kita menyebutnya adalah golongan moderat Dan yang ketiga kita menyebutnya golongan agresi gitu ya Jadi konservatif kita mengenali diri kita bahwa kita sekelas ini nih Untuk bisa menerima apabila sebuah resiko itu terjadi gitu ya Nah moderat berarti dia medium nih Oke lah kalau segini saya masih bisa menerima gitu ya Untung segini oke dengan resiko segini oke Nah kategori agresif tadi adalah kategori yang high risk high return Artinya seseorang itu udah siap menerima seberapa besar pun resikonya Dan juga sudah mengetahui seberapa besar nilai keuntungan yang akan diperoleh Nah apabila Mbak Naswani udah tau dari tiga profil ini Maka bisa mempersiapkan diri gitu ya Saya lebih cocok di mana Saya akan lebih bisa mentoleransi di bagian mana gitu Nah yang kedua setelah kita tau Yang ketiga ya Setelah tadi yang pertama kita mengenal resiko dalam investasi Yang kedua kita tau profiling resiko kita sendiri Dan yang kedua adalah kita berkenalan dengan produk investasi itu sendiri Yang manakah yang paling cocok Yang paling bisa mengakomodir dengan kebutuhan kita Kalau misalkan ibu saya kan masih muda Investasi apa bu yang cocok untuk anak-anak muda seusia saya Oke baik Untuk pemula ya Iya pemula Kalau saya sebut pemula sih enggak sih ya Siap-siap aja untuk investasi yang lebih optimal Jadi mungkin teman-teman bisa mencoba lebih dahulu Dengan mengoptimalkan pendapatan yang saat ini dimiliki Itu untuk mencoba produk reksadana Nah di reksadana ini kita ada macem-macem nih Mbak Gini Bu sebetulnya reksadana itu apa sih Bu Bisa dijelaskan terlebih dahulu sebelum menuju ke produk-produk lebih detailnya Siap-siap baik Jadi kalau saya boleh bilang ragam investasi itu banyak sekali Salah satunya adalah reksadana gitu ya Jadi investasi itu ada dua Yaitu penempatan dalam bentuk aset real Yang kedua penempatan dalam bentuk financing Nah dalam bentuk real contohnya kita beli rumah kita beli tanah Itu kelihatan bentuknya real dan yang diharapkan adalah dari peningkatan nilai Tapi kalau di financing itu kita ada yang namanya reksadana Kita punya suku, kita punya transaksi derivatif Kemudian banyak lagi value-value saham-saham Seperti itu adalah bagian dari investasi kita di portfolio financing gitu ya Nah keuntungan kita di portfolio financing seperti hanya reksadana Nah ini penempatannya itu bisa sekaligus atau bisa juga installment Kayak mbak Nah saya kan masih kuliah nih Tentu mungkin punya pendapatan yang bisa disisihkan nih dari setiap bulan gitu ya Dari kiriman orang tua Itu bisa dimasukkan ke reksadana yang installment Jadi nggak perlu harus langsung besar gitu mbak Penempatannya boleh secara berpahala Dari mulai hal-hal kecil dulu kita belajar Mulai dari hal kecil Nanti terbiasa akan menjadi besar gitu ya bu Betul sekali Dari hal yang kecil itu tapi kalau tidak dimulai ini bahaya nih dampaknya gitu ya Jadi harus dimulai dari sekarang sisihkan bukan sisa Jadi investasi ini juga memerlukan niat dan konsistensi ya bu ya Bagaimana cara kita agar konsisten dalam terus berinvestasi Apakah ada jalan untuk menuju hal itu bu? Ya jadi betul sekali mbak Naswa bilang itu bahwa niat itu harus ditegurkan ya Karena investasi itu juga butuh perjuangan Benar sekali bu Kalau tadi ya parsial kita akan butuh perjuangan menyisihkan Itu tadi ya karena kebutuhan jangka panjang sudah kita tetapkan Maka kita harus menyisihkan sebagian dari pendapatan kita untuk masa depan kita Berbicara mengenai reksadana ya bu Iza Kira-kira produk apa saja bu yang ada di reksadana itu? Boleh Ibu Iza beritahu pemirsa UBTV? Ini nih Apa hostnya sudah mulai tertarik dengan investasi ya Oke baik Jadi sebenarnya reksadana itu apa ya? Orang kadang rancu reksadana apa dana reksa gitu kan? Jadi reksadana itu adalah salah satu proses investasi dengan menggabungkan dari berbagai banyak investor Kemudian dia akan dikelola secara optimal dalam berbagai macam efek yang mana pengelolanya adalah seorang manajer investasi yang profesional Jadi kalau saya boleh asumsikan Mbak Naswa pernah makan rujak manis? Pernah Bu Oke Rujak manis itu ada apa aja di dalamnya? Ada yang buah Ada rujak buah manis Ada yang rujak buah sayur Nah gitu dia Mbak Naswa gak tahu kan prosesnya membentuk rujak manis itu seperti apa Tapi taunya adalah bahwa rujak manis ini sudah siap dipiring untuk dinikmati Itulah reksadana Jadi reksadana ini kita ibaratkan seperti rujak manis Ada pembuat rujaknya itu adalah seorang manajer investasi Dia akan meramu bagaimana caranya rujak ini menjadi bagus untuk disampaikan kepada pelanggannya Nah si manajer investasi dia akan membantu memilihkan efek-efek apa aja yang dia bisa kita gunakan sebagai investasi yang optimal Dengan biaya misalkan beli rujak 10 ribu dengan kita misalkan 1 juta aja Kita itu sudah bisa berinvestasi dalam berbagai bentuk ragam efek Kan disitu ada blimbing, ada mangga gitu ya Sama di reksadana juga gitu Ada deposito, ada obligasi dimana kita membelinya tidak perlu dengan nilai yang cukup besar Hanya dengan 1 juta misalkan kita udah bisa memiliki portofolio efek yang bermacam-macam Dan kita gak perlu pusing Mbak Naswa Karena apa reksadana ini sudah ada seorang manajer investasi Yang akan membantu kita mencarikan, mengelola Sampai dengan produk investasi ini memberikan hasil yang optimal Dan kira-kira reksadana ini ada berapa macam sih Ibu Iza? Oke, kalau reksadana, jenis reksadana ya Tadi ini akan berkorelasi dengan tadi profil resiko Reksadana dikenal ada 4 macam reksadana Yang pertama adalah reksadana pasar uang Nah, reksadana pasar uang ini adalah reksadana dengan resiko yang paling rendah Resiko investasinya sangat rendah sekali Kenapa? Karena dia penempatannya dalam bentuk obligasi Obligasi itu kan dia cenderung lebih aman Karena dia di cover sama undang-undang Kemudian dalam bentuk deposito Tadi saya sebutkan produk deposito aman Karena dia produk bank yang di cover sama lembaga penjaminan simpanan Tapi dari sisi income-nya, pengembangannya tentunya dia juga tidak terlalu tinggi Namun dia stabil Jadi untuk reksadana pasar uang ini sangat cocok sekali Untuk orang-orang yang mencoba memulai dalam reksadana Betul Dan kenapa kita harus memilih reksadana untuk berinvestasi? Nah, ini juga keren banget ya Tadi saya sampaikan bahwa reksadana ini dia sangat fleksibel Dia bisa dilakukan banyak hal Mbak Naswani misalkan mau mencairkan? Bisa, tidak perlu menunggu waktu Sekarang bisa Mau menambahkan? Bisa Kemudian mau switching dari reksadana satu ke reksadana yang lain? Bisa Jadi dia sangat-sangat fleksibel sekali Bisa dilakukan penarikan, penambahan, pemindahan Itu bisa Tidak terikat oleh waktu Jadi bisa dilakukan kapanpun ya Bu Ada batas waktunya juga tidak ada jatuh temponya ya Bu Betul sekali Jadi bisa menentukan sendiri nih saya mau berinvestasi berapa lama Tiba-tiba di pertengahan waktu menurut saya ini kurang menarik Saya mau coba reksadana yang kedua Misalkan reksadana pendapatan tetap Itu bisa Itu salah satunya Yang kedua dia liquid Tadi mau dicairkan kapanpun dia bisa Mau dipindahkan kapanpun dia bisa Dia fleksibel dan liquid Kemudian dia aman Karena apa reksadana ini Dia Di bawah Pelaporan OJK Jadi dia diawasin sama OJK Dia bukan produk abal-abal yang kita beli seperti online Tapi dia ada pengawasan resmi dari Lembaga Penjaminan Lebaka Otoritas Jasa Keuangan Kemudian Nah ini yang paling penting Kalau kita berinvestasi biasanya ada pajaknya Nah reksadana ini Dia Tidak dikenakan pajak Wow Keren banget ya Bu Jadi yang kita terima itu adalah Sudah full untuk pendapatan kita Tidak dipotong-potong lagi Seperti itu Kenapa kita harus memilih reksadana Terus kemudian dia juga produknya rame-rame Jadi artinya kita tidak perlu Satu Nominal kita tempatkan dalam satu efek Tapi satu nominal kita sudah punya banyak efek di situ Terus tadi juga saya sampaikan Tidak perlu repot Karena ada manajer investasi Yang membantu kita untuk mengelola Di antaranya itu Gimana? Sudah tertarik sama reksadana? Tertarik sekali Bu Sangat memberikan impact positif juga kepada saya Dan tentunya juga memberikan impact positif kepada seluruh pemirsa UBTV Betul Oh iya Mbak Naswa ya Tadi kan saya ceritanya kebetulan reksadana baru saya sebutin satu ya Nah reksadana itu ada empat Kalau yang tadi yang pertama reksadana pasar uang adalah Yang paling dasar Kemudian ada lagi namanya reksadana pendapatan tetap Pendapatan tetap ini dia mulai ada diversifikasi Bahwa 80%nya memang ada di efek obligasi Tapi sisanya mulai merambah ke efek yang lain Yang ada resikonya tapi returnnya juga cukup tinggi Yang ketiga ada namanya reksadana campuran Dia sudah mulai efeknya lebih besar daripada obligasinya Dan yang terakhir adalah reksadana saham Reksadana saham ini high risk high return Jadi masing-masing produk reksadana ini Bagus untuk jangka waktu yang berbeda-beda Kalau Mbak Naswa mau coba reksadana pasar uang Dia untuk jangka pendek nih setahun dua tahun aman-aman aja Kalau untuk reksadana pendapatan tetap mungkin tiga tahun gitu ya Reksadana campuran di atas lima tahun Dan reksadana saham di atas puluh tahun Biar apa? Biar optimal gitu ya Karena seperti saham kenapa kita harus sepuluh tahun? Karena dia high risk high return Kalau satu tahun belum terasa hasilnya Tetapi karena dia pengembangannya secara akumulatif Kalau dia jangka panjang hasilnya akan menjadi wow Dan saham ini juga membutuhkan mental dan niat yang kuat ya Bu ya Karena jangka panjangnya juga lama Tetapi hasilnya juga menguntungkan sekali Betul ya Jadi kalau profil resikonya itu udah siap Artinya kita gak jantungkan lagi ya Untuk investasi yang besar di saham gitu ya Boleh mencoba untuk reksadana saham ini cukup bagus gitu ya Hasilnya insya Allah tidak akan mengecewakan Tapi dia harus jangka panjang Dan orangnya yang memiliki produk ini harus yang anti jantungan nih Mbak, tak suai ya Karena apa? High risk high return Kalau tidak siap dengan resikonya Mending kita coba yang medium dulu Tadi tuh yang konservatif Ataupun yang moderat Tapi kalau udah siap ya dipersilahkan gitu Semakin kita sering mencoba investasi Semakin kita akan tahu pola-pola investasi seperti apa Tapi saya tekankan bahwa reksadana ini adalah investasi yang tepat Untuk kita merencanakan kebutuhan jangka panjang Benar sekali Ya Dan dia bisa secara installment Dia bisa juga penempatan secara sekaligus Tadi kalau Mbak Naswa bilang Saya masih mahasiswa nih Boleh Buka aja reksadana gitu ya Ambil yang installment Jadi bisa dia pembayaran secara periodik 500 ribu per bulan gitu Untuk jangka waktu misalkan 5 tahun Buat apa? Biaya nikah misalkan Nah Kalau mungkin mahasiswa yang emas-emas Bisa persiapkan buat biaya mahar gitu ya Jadi 5 tahun, 6 tahun yang akan datang Insya Allah hasil investasinya akan bagus Tidak terasa itu tadi Pembahasan mengenai saham adalah Perbincangan kita yang terakhir ya Ibu Iza Tapi jangan khawatir Nantikan episode-episode dari Triple C selanjutnya Karena tidak akan kalah seru dan tidak akan kalah menarik Oh iya betul Kalian coba boleh satu lagi enggak Mbak? Oh apa Bu? Iya jadi Tadi sempat ditanyakan sebelumnya di luar ya Kita bahas sedikit bahwa Sekarang ada reksadana yang syariah Oh iya Jadi reksadana syariah ini Berbeda dengan reksadana yang Konvensional ya Dimana efek-efek yang dibeli Itu adalah efek-efek yang sifatnya syariah Jadi insya Allah aman Untuk orang-orang muslim ini juga insya Allah Lebih tenang Luar biasa sekali Semoga episode Triple C kali ini Bisa memberikan impact yang positif Kepada pemirsa UBTV Dan meningkatkan minat seluruh permirsa Dalam berinvestasi reksadana ya Ibu Iza Betul Dan jangan lupa saksikan kami kembali Dalam episode selanjutnya Saya Nasa Tahira pamit undur diri Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.